Salam sejahtera untuk Anda semua Saya sendiri sebenarnya tidak begitu paham sebenarnya apa yang ada perjalanan Dikatakan mengenai perawatan tiga orang Indonesia Dan itu sama luas tapi bisa keadaan untuk berjalan Dan pada waktu yang saya support salah satu Ya sebenarnya pidato saya pada waktu saya berdulang tahun-hidup tahun Dan waktu itu ada dihidupkan buku oleh penghormatan Itu kembalinya politik ya Jadi itu saya kira bisa dijadikan dasar dari pertanyaan kita Tapi ya nanti dalam pertanyaan jawab dan sebagainya saya lebih senang Kita bertanya jawab ya tentang apa saja yang dinantuk Ya tentu politik Ya tadi disebutkan saya politik Tapi sebenarnya tidak hidup pas ya Saya ingin disenang disebut aktivis politik Saya memperkenang menjadi politik Tapi saya aktivis politik dan Biasanya itu dianggap generalis Saya memperkenalkan menjadi aktivis politik Dan sebagai aktivis politik saya kira Membuat saya menjadi aktivis politik Dan sebagai aktivis politik saya kira Biasanya itu dianggap generalis generalis di saya sebenarnya tergolong seorang generalis seorang generalis biasanya bukan dianggap enteng atau punya pengedahuan apa-apa biasanya orang menunggah spesialis tapi sebenarnya seorang generalis itu juga memang harus pengedahuan yang kuat walaupun berangkali tidak sedalam bersen seorang spesialis kalau tahu dikatakan apa spesialis saya ya berangkali sebenarnya pes kewartawan saya tidak tahu tidak sepuluhnya sebenarnya Padahal yo był tersebut mulai memулиks di Pian Raja diKandum pada tahun 66 saya sempat membantu Antara setolutions KWSPKI ini tahu kemudian ah dan saya masuk waktu itu sebagai wartawan negara tapi tidak lama kemudian karena saya berpikir kesatuan aksi mahasiswa Indonesia atau aspirasi mahasiswa Indonesia waktu itu perlu jorong maka saya ingin mempunyai sebuah majalah tabloid yang namanya mahasiswa Indonesia sebenarnya mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat karena waktu itu orang-orang di daerah itu tidak ada cantolan di pusat dan saya pilih ada mahasiswa Indonesia di pusat dan ini jadikan edisi Jawa Barat tapi memang kemudian lebih dikenal sebagai mahasiswa Indonesia karena edisi pusatnya kemudian mati nah mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat ini dia terbit pada pertengahan 66 jam dan dia terbit terus dan ini memang sebagai pers mahasiswa itu satu keunikan tersendiri bahwa satu pers mahasiswa meskipun lingkas Universitas Asia itu bisa terbit non-stop dan dia hanya berhenti terbit ketika dipelajar pada tahun 74 dalam peristiwa 5 tahun 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 dan karena keunikan itu maka seorang Prancis François Hélon itu membuat tulisannya saya kira berdiskertasi yang sudah ditertimakan dari SP3S yang satu buku sebang bahkan buku itu oleh oleh semacam perhimpunan pers mahasiswa itu dijadikan bahan bahan studi bahan bacaan jadi kembali lagi ya saya punya spesialisasi yaitu kewartawanan walaupun kemudian memang sejak pemerintah jalan hidup praktis saya tinggalkan pekerjaan itu walaupun saya tetap dekat dengan dunia pemikiran ya saya memilih waktu itu bekerja di satu anak perutahan timbo yaitu Pustaka Utama Graffiti yang menisihkan banyak buku-buku sosial politik yang banyak disukai oleh para aktivis dan para mahasiswa pada waktu itu dan selidihnya ya memang biasa tetap menjadi aktivis politik ya dalam paper itu biasa biasa sebenarnya ingin membuka segera sekarang bahkan juga memulai bahkan sebenarnya politik itu bukan sepatutnya dienakan bahkan politik itu seharusnya dijalani oleh setiap warga negara bahkan 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 anak muda karena ya misalnya kita sekarang juga terseksa dengan apa namanya ini apa ini apa ini apa ini apa ini ini apa ini apa yang bahkan itu terjadi itu akibat kebijakan di masa lama dan itu kebijakan politik jadi kalau kita mengalami sekarang perubahan iklim global yang sangat menyesat itu akibat suatu kebijakan politik suatu perbuatan politik dan sebaliknya kalau sekarang kita mencoba bagaimana mengurangi pengadu dari kebijakan itu juga perlu keputusan politik dan oleh karena itu ya kita harus berkeluarkan juga bagaimana seharusnya jadi ini satu contoh politik itu penting dalam paper itu kan ambil contoh kalau tidak tahu ya kadanglah ada sebuah orang membeli sebuah pulau kalau itu ada yang menjual dia tinggal sendiri karena dia tidak mau apa terlibat dalam tibu politik misalnya dia jenang tapi ini juga tidak lepas dari itu yang yang menurang ini adalah projek politik dan untuk mengatasinya kalau mungkin mungkin juga harus dengan cara politik lalu apa politik itu ya saya tidak tahu ya banyak kita suka yang suka ngomong politik politik tapi pernah kali kita juga tidak tidak pampas apa intinya saya tanya ada yang tahu tidak 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 kulit sudah suatu alat lucky untuk mencapai tujuan jadi ya politik seperti itu kalau mungkin mencapai tujuan tidak ada lagi Saya mengutip Yohana Sri Mena bahwa politik itu adalah seni melayani Seni melayani, seni untuk melayani rumahnya Yang lain? Oke, korongan saya pribadi adalah siasat yang harus diatur Siasat yang harus diatur untuk mencapai suatu tujuan Untuk kepentingan rumahnya Oke, saya kira itu memang Lihat secara samar-samar begitu Ya jelas bahwa politik itu tidak bisa didepaskan tujuan yang tidak dicapai Yang keluarannya, outputnya sebenarnya adalah kebijakan politik Jadi itu jelas gitu Dan biasa itu saja politik, kebijakan itu akhirnya akan melayani publik Tapi hakikat daripada politik itu adalah sebenarnya adalah Ini adalah satu kegiatan, satu proses di mana sekelompok orang-orang yang mempunyai perbedaan pendapat Atau perbedaan kepentingan Sampai pada keputusan kolektif Atau perbedaan keputusan bersama yang mengikat Dan keputusan yang mempunyai perbedaan kemudian diunjukkan Dan keputusan yang menjadi kebijakan publik Dan kemudian dijadikan kebijakan dari pimpinan yang dipilih Jadi itu publik, politik Dan dari definisi, dia sudah sebenarnya implisit Dia terasa bahwa memang Karena kita berada dalam satu komunitas Khususnya komunitas yang luas yaitu bangsa Maka kita harus ikut berpolitik Kita harus mempengalui proses itu Pelikuran mempengalui Kalau kita terlibat Bahkan di lamparan tertentu ya memang harus terlibat langsung Berangkat libat Akankalah ini ada suatu Institusi-institusi perwakilan sudah tidak bekerja Tidak memperlui perbedaan umum Maka perangkali Kita harus secara langsung berpolitik Dan perangkali melalui demonstrasi Melalui pernyataan berdapat Untuk itu Menentukan Pengambilan keputusan kolektif Yang lain Jadi Apa namanya Sekali lagi Manusia selama ada komunitas itu Tidak mungkin Menyerahkan Dan itu Ya sebenarnya di masa lalu Itu menjadi prinsip Apa yang disebut Republikanisme Ya kita ini Republik Ya sekarang disebut NKRI Tapi intinya ini sebuah Tapi selama ini kan Tata Republik itu banyak dikenal sebagai lawan dari monasi Padahal sebenarnya Republik lebih daripada Lawan monasi Bahkan di Inggris pernah bahwa itu satu monasi konstitusional Tapi sebenarnya Dia bertingkah lama sebagai negara Republik Dan apa inti Republik itu Ya itu bahwa Intinya sederhana aja Bahwa komunitas satu kehidupan bersama yang bernama bangsa ini Adalah milik kita Itu intinya Dan karena milik kita Maka baik buruknya kehidupan bersama itu disentukan oleh kita Dan oleh karena itu Karena disentukan oleh kita Maka paham Republik Menghendaki Agar Warga negaranya Aktif dan ibadah Menghendaki Agar orang-orang yang berada di dalam kehidupan bersama itu Menjadi Full citizen Sebagai warga negara penuh Menentukan Ya baik buruknya Kehidupan bersama itu Tapi memang kemudian Pengaruh dari Yang apa Yang berakhir semua itu Sesuatu yang Punya pengaruh besar dalam kehidupan Tapi juga ada Akibat-akibat lain Akhirnya iya Karena kan Warga negara itu Tidak wajib lagi Karena dia anggap Itu hak Kebebasan Tapi tidak mau Nah tapi sebenarnya masih ada Satu dua negara Kalau tidak salah Sayangnya Australia Jadi itu Mewajibkan Warga negaranya Itu dalam pemilihan umum Itu bisa Termasuk Warisan dari Kepulikanisme Jadi kalau tidak Itu pemilihan umum Dia akan dikenai Hukum Disri-sangsi Karena dianggap Ini milik kamu kok Itu tentusan Jangan nanti sesuatu Sudah gelek hasilnya Kemudian menggerutu gitu Kemudian baru protes Ini bisa Sejauh Terlibat Jadi Ya tentu saja Ada aspek-aspek lain Dari Republikanisme itu Yaitu Yang paling penting Diantaranya adalah Bahwa warga negara Diharapkan Memiliki Apa yang disebut Sinsip 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 Jadi aspek lain Daripada Republikanisme Warga negara itu Memiliki Keutamaan Warga Inti daripada Keutamaan itu Adalah Bahwa warga negara itu Mendahulukan Kepentingan Kehidupan bersama Daripada Kepentingan Pribat Ya tentu saja Akibat Daripada Keutamaan Inti daripada Keutamaan itu Ada keutamaan-keutamaan Turunannya Misalnya Yang harus Memiliki Kejuduran Integritas Dan ada Hal-hal lain lagi Sebagai Turunan Daripada Keutamaan Yang tadi Mendahulukan Kepentingan Kehidupan bersama Dan hidup Dalam hal ini Kepentingan Bangsa Dan Membelakasai Kepentingan Sejiri Lalu Iya Kembali Daripada Ya Daripada Katakan Laistri Beralisme Ada Kesebarilan Dan Ya Banyak Ternyata Kemudian Kepentingan Berfikap Ajuda Aju Terhadap Hidupan Bersama Saya kira Sebagian Bisa Kalau Bisa Dikatakan Mereka Yang menunjuk Pendidikan Di perguruan Tinggi Terus Banyak Berpikir Tidak Yang menjelesaikan Pendidikan Saya jadi Profesional Saya bisa Hidupan Enak Saya bisa Beristri Dan selanjutnya Dan Tidak mau Berdiri Apa itu Dengan Bersambung Bangsa Ini Bersambung 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 Bagian Bersambung Tapi Ya maafkan Saya katakan Dia Tipe Warga Semacam Ini Apa Bidanya Dengan Maktus Lain Yang ada Di Kalian Kita Maktus Lain Apa itu Pohonan Misalnya Atau Binatang Makan Minum Tunggu Bercinta Makan Lagi Melahirkan Anak Dia Lihat Perlu Apa yang Terjadi Di Kalian Terima 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 Terima